Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mengatasi HP lama ngecas di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita menghadapi kendala HP-nya lama ngecas ya. Anda sudah cas, itu waktunya sangat lama sekali. Bisa jadi pada saat ngecas, bukannya dayanya naik, malah dayanya itu turun. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ini dia, kepala charger-nya. Jadi pastikan asli kepala charger-nya itu. Kemudian kedua, kabelnya. Ini yang harus kalian perhatikan dulu ya. Nah, ini dia. Kalian harus perhatikan dulu kabel-kabelnya. Ada juga kabel seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya Anda ganti kabelnya. Pastikan memilih kabel yang bagus. Dan asli atau mereknya bagus ya. Jangan yang KW kalau persoalan daya ya. Saya sarankan pilih yang bagus saja. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita bisa ngetes berapa ampere daya yang masuk ke handphone ini. Tentunya kita harus menggunakan aplikasi tambahan. Kalian cari saja aplikasinya yang bernama Ampere ya. Nah, kalian cari aplikasi seperti ini. Ampere seperti itu namanya ya guys. Nah, ini dia. Oke, di sini ada gambar-gambarnya. Bisa kalian perhatikan ya. Oke. Di sini saya akan coba install terlebih dahulu. Lalu saya akan buka untuk menguji apakah kabel charger ini masih bagus atau tidak. Termasuk batoknya atau kepala chargernya ini ya. Dan ini saya coba pasang. Nah, ini sudah. Kalian buka saja. Oke, setelah teman-teman buka seperti ini. Pilih Yes, I agree. Pilih Close. Di sini pilih OK. Ada tutorialnya. Nah, di sini ada min 300 mAh ya. Jadi belum di charger. Dan sisa daya baterai yang ada di sini ya. Masih 92% ya. Dan saya akan coba charger. Berapa kelihatan di sini masuknya. Nah, ini sedang mengukur. Kalian bisa lihat. Jadi, batok chargernya itu 5,3V. Jadi, saya lepas dulu ya biar jelas. Ini ukurannya 5,3V atau 2A ya. Nah, ini masih 360 mAh. Bukan ampere. Nah, ini sudah saya test. Tunggu prosesnya. Sedang mengukur. Sedang mengukur. Kalian bisa lihat. Oke, di sini kelihatan 1080 mAh ya. Jadi, mendekati 1 ampere ini. Sedangkan chargernya itu adalah 2 ampere ya. Jadi, minimal di sini akan kelihatan minimal ampere yang masuk adalah 130 dan maksimalnya sudah sampai di 1100 ya. Di sini 120 maksud saya. Oke, nah di sini karena levelnya adalah 92 persen. Ini yang masuk dayanya cuma 1000 mAh. Karena handphonenya ini dayanya sudah hampir-hampir penuh. Mungkin terproteksi sama sistem dari handphonenya. Seandainya, seandainya daya baterai kalian di bawah 10 persen. Biasanya ini akan naik menjadi 2 ampere atau 2000 mAh seperti itu ya. Kalau tidak salah. Nah, jadi pada saat proses pengisian. Ini sudah bagus. Ini sudah 970. Default-nya kalau normal itu sekitar 1500 mAh ya. Atau 1,5 ampere seperti itu. Jadi, pastikan charger kalian bagus. Di sini walaupun masih rusak. Menurut saya ini chargernya masih bagus dan tidak masalah. Kalau seandainya berada di bawah 1000 ya. Misalnya 500 mAh atau 300 mAh. Itu nge-chargernya pasti lama dia. Karena daya yang masuk itu sangat kecil. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Silahkan teman-teman coba dengan aplikasi ini ya. Kalau seandainya rendah, kalian bisa ganti saja charger-nya. Nah, seperti itu penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.